kita lanjut bahas spoiler mudong kean konsisten 7 episode 35 kita langsung masuk aja ke pembahasan di saat Lino sedang menyekel diri di dalam aula naga hijau untuk berkultivasi pada saat ini di medan perang kuna benar-benar sangat kalcau banyak pertempuran besar dan pembantai yang terjadi di mana-mana hal ini adalah karena mereka saling berebut pelirwana, harta karun, dan juga seni bela diri yang lainnya supaya mereka bisa memperkuat diri sendiri sebelum kompetisi perang seratus kekaisaran dimulai bahkan berbagai kerajaan besar tingkat tinggi juga tidak segan untuk membantai kerajaan lain meskipun awalnya mereka bersekutu namun di hadapan harta karun, seorang kawan bisa berubah menjadi seorang lawan semua orang pada saat ini ingin mendapatkan harta karun karena siapapun yang bisa mencapai medan perang kuna bukanlah orang biasa mereka semua berambisi untuk menjadi orang yang bisa menonjol di perang seratus kekaisaran supaya diri mereka bisa dilirik oleh sektor super karena jika mereka bisa masuk ke dalam sektor super maka hidup mereka dan juga hidup dari klan mereka akan berubah total dan akan sangat dihormati saat ini medan perang kuna benar-benar telah dipenuhi dengan kepulan asap yang terlihat dimana-mana dan pada saat yang sama banyak para praktisi hebat yang selama ini bersembunyi mereka kemudian menunjukkan diri demi sebuah harta karun kerajaan tingkat tinggi yang awalnya hanya diam saja dan mereka bersembunyi seperti seekor harimau kini telah secara terang-terangan menunjukkan diri mereka selain itu banyak karakter baru yang entah muncul dari mana mereka tidak memiliki keberuntungan yang besar untuk memperoleh warisan harta karun namun sejatinya kekuatan mereka sudah sangat mengerikan dan bisa dibilang orang-orang kuat yang baru muncul ini adalah kuda hitam di medan perang kuno 3 bulan telah berlalu dan cerita kemudian berpindah ke sungai Pilnirwana yang sangat megah sungai itu benar-benar menakjubkan karena memancarkan energi nirwana yang tidak ada habisnya di tengah-tengah sungai Pilnirwana ini sekarang terlihat sebuah kepopong hitam putih yang dikeliling oleh cahaya hitam putih yang ada di sekitarnya bahkan akibat dari perlindungan cahaya hitam putih itu energi nirwana dari sungai Pilnirwana ini dalam jarak 100 meter tidak ada yang berani mendekat seolah-olah energi nirwana sangat takut dengan energi cahaya hitam putih yang melindungi kepompong ya tidak salah lagi bahwa kepompong itu adalah Xiaodiao yang pada saat ini sedang dalam proses menciptakan tubuh daging dan darah semenjak dia menelan pilih samsara 3 bulan yang lalu pada saat ini kepompong Xiaodiao telah terlihat jauh lebih besar dan selama 3 bulan ini kepompong dari Xiaodiao masih terlihat sangat tenang namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepompong karena energi hidup dan mati yang sangat kuat pada saat ini selalu berputar dan mengelilingi kepompong Xiaodiao selain sebagai pelindung energi hidup dan mati yang berwarna hitam putih ini juga sebagai indikasi apakah Xiaodiao yang ada di dalam kepompong baik-baik saja atau tidak karena semakin terang cahaya hitam dan putih bersinar maka semakin baik kondisi dari Xiaodiao yang ada di dalam kepompong di sisi lain pada saat ini ada platform pelatihan dari batu disana duduk seorang pemuda seperti biksu tua yang bermeditasi energi pelahap yang sangat besar kali ini keluar dari dalam tubuhnya hal ini membuat energi nirwana dari sungai pelnirwana mengalir dengan deras dan memasuki tubuh dari sang pemuda jika ada orang yang melihat kekuatan melahap dari sang pemuda itu pasti mereka akan sangat takjub dengan kekuatan ini dan siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan melahap yang mengerikan jika bukan idola kita semua Tanto Ernie eh salah maksudnya Lindong selama 3 bulan ini Lindong telah fokus berkultivasi yang pada akhirnya 2 bulan yang lalu dirinya sudah berhasil menembus nirwana kedua meskipun kesengsaraan nirwana kedua sangat menakutkan tapi Lindong berhasil melalui kesengsaraan nirwana kedua itu dengan sangat mudah hal ini dikarenakan tubuh fisik dari Lindong telah benar-benar sangat kuat dan itu semua adalah hasil dari tempaan lautan petir ditambah Lindong memiliki teknik tubuh naga hijau surgawi kemudahan Lindong dalam melewati kesengsaraan nirwana kedua ini memang pantas dia dapatkan karena usahanya sendiri selama ini jauh lebih keras dan lebih menyakitkan yang dimana hal itu tidak pernah dilalui oleh seorang praktisi yang memiliki level yang sama dengan Lindong seperti kata pepatah bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian aura di dalam tubuh Lindong kali ini terlihat lebih kuat dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu karena sejatinya Lindong sekarang adalah seorang nirwana kedua namun itu hanya di permukaannya saja karena meskipun kekuatan Yuan Lindong ada di nirwana kedua tapi kekuatan tempurnya setara dengan seorang nirwana ketiga meskipun sudah mendapatkan kekuatan mengerikan seperti itu mengingat karakter Lindong yang tidak pernah puas kini dirinya masih terus melakukan kultivasi karena sejatinya Lindong sekarang ingin menembus nirwana ketiga sebelum dirinya meninggalkan tempat ini hal ini dilakukan oleh Lindong bukan untuk ajang pamer kekuatan karena Lindong sadar jika di medan perang kuno ini masih sangat banyak naga dan juga harimau yang menyembunyikan diri jika Lindong bersantai dan berpuas diri dengan kekuatannya saat ini maka ketika Lindong melihat harta karun ajaib dan saingannya adalah naga atau harimau itu kemungkinan besar Lindong tidak akan berani bersaing dengan mereka dan untuk mengantisipasi hal ini Lindong harus menaikkan level setinggi mungkin yang dia mampu saat ini selain supaya bisa bersaing dengan naga dan harimau yang menyembunyikan diri tujuan Lindong menaikkan kekuatan sampai level nirwana ketiga adalah untuk mencapai daftar peringkat nirwana karena itu menjadi syarat utama mengikuti kompetisi perang seratus kekaisaran tiba-tiba saja kini Lindong mengembuskan nafas sesaat kemudian energi pelahap di tubuhnya dengan liar kembali menyerap energi nirwana dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan sekarang satu bulan telah berlalu saat medan perang kuno semakin kacau ruangan Aulana Gahijo ini tetap tenang dan damai dan tiba-tiba saja darrrr sebuah gelombang ledakan yang mengerikan pun muncul api nirwana merah terang tiba-tiba meluncur ke udara seluruh sungai pilih nirwana pun bergetar dengan hebat setelah itu banyak energi nirwana yang menakutkan menuju ke arah Lindong tubuh Lindong pun pada saat ini berwarna keemasan terang namun dia masih terlihat duduk dengan tenang walaupun energi Yuan di tubuh Lindong pada saat ini tidak stabil dan terus merontak-rontak dari dalam tubuh Lindong sendiri tidak lama kemudian tubuh emas milik Lindong pun mulai berubah dimana pada saat ini tubuh emasnya itu mulai ada sedikit warna merah yang aneh sementara warna ini muncul di tubuh Lindong udara di sekitarnya pun menjadi sangat kering dan ternyata gelombang yang tidak stabil dari tubuh Lindong itu adalah pertanda bahwa kesengsaraan nirwana akan segera datang ya ini adalah kesengsaraan nirwana ketiga yang ditakuti oleh banyak orang dan Lindong telah menantikan datangnya kesengsaraan nirwana ketiga ini selama satu bulan penuh energi nirwana dari sungai pelirwana pada saat ini semakin deras mengalir ke tubuh Lindong hal ini secara samar-samar menunjukkan akan berubah menjadi badai pada saat kumpalan api nirwana muncul dari tubuh Lindong dalam menghadapi kesengsaraan nirwana ketiga ini wajah Lindong pun terlihat serius dan dirinya tidak bisa bersantai lagi seperti pada saat menghadapi kesengsaraan nirwana yang kedua ketegangan di wajah Lindong pun muncul karena dia sadar bahwa kesengsaraan nirwana ketiga ini jauh berkali-kali lipat lebih mematikan daripada kesengsaraan nirwana yang kedua dan jika hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik saja maka Lindong yakin hal itu tidak akan mudah dipakai untuk menghadapi kesengsaraan nirwana ketiga ini sesaat kemudian Lindong berteriak dengan keras gelombang di tubuhnya semakin mengamuk dan brutal dan pada saat yang sama Lindong segera mengaktifkan tubuh naga surgawi cahaya hijau pun mulai menyelimuti tubuh dari Lindong yang kemudian berubah menjadi kulit naga hijau yang menakjubkan karena ini adalah teknik tubuh naga hijau surgawi yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingshi yang merupakan rajanya para naga saat ini Lindong ingin segera tahu seberapa menakutkannya kesengsaraan nirwana ketiga yang telah merenggut nyawa dari banyak ahli yang melewatinya lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Lindong berhasil melalui kesengsaraan nirwana ketiga ini dan apakah Xiaodiao juga akan berhasil mendapatkan tubuh fisiknya jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video kapura chau selamat menikmati